Halo abang-abang bompo yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan jangan lupa ya eh susu pre-e-brek suh brek terilih oke ke like SAH rerek sarek buset ya share kali mamaluin gua aja lu kan dulu sana sarelaik kagak kagak dasar palsu si selamat menikmati den den ngepalan ini gimana sih caranya mesen di HP gua mau beli walkman den wah kagak gua ping kaget denger pakai segala mesen walkman kepala lu permen walkman dan walkman kaget pernah muda ngasih lu buset permen pak kagak yaudah ya nih sini gua ajarin lu cara mesennya nah itu yang warna kabucu tuh gue demen tuh udah gue pesenin tinggal bayar kalau udah sampai barangnya di rumah lu Iya terus gua gimana ini bayarnya ntar kalau barangnya udah sampai milan gue juga tahu kalau itu mah ini nih terus gue bayarnya kalau barangnya udah sampai apa gue bayar di Alpamindo stafuruhlajim ya Allah wakanlah iman dan kesabaran amba ya Allah gua ketik aja dah di HP biar kagak pegel bacot gua bayarnya ntar kalau barangnya udah sampai rumah lu budeng lah song banget lu gue dikatain budeng habisnya gua kesel jelekoh trzy mah lu mau marah mau gua nah Iya juga ya Ab ese kalau kabut Ntar gua agak lucu lagi kagak nggak Ibiza get ahora Kakak memang you lagi sibuk enggak ya Kegak emang kau kayak ingat emang gue beli rokos bungkus sama kopinya nah boleh tuh ayo dan busing dah gue belum bernegoisasi udah main ayo aja yaudah dah ayo buset ya tuh main dikit berarti ini ya paketan cuma 20 biji doang kata bos semenjak tok-tok shop dibubarin orang-orang udah pada males belanja ing ya udahlah menang capek doang ini kita kalau begini lo tau sendiri gaji kita cuma ngendelin di paket satu paket 2 ribu perak kalau 20 paket dikali 2 sama aja 40 ribu sehari ya mau gimana lagi ing lo tau sendiri nyari kerja yang lain susahnya minta amplop kudu nyogok kudu bersaingan sama orang dalam udah gitu kudu saingan sama keluarga dari HRD lagi yaudah dah jalanin aja dah semoga aja besok banyak paketan yang kudu kita hanterin lebih dari ini nah begitu dong kalau lo semangat kan gue jadi ngikut semangat nganterin paket ayo udah berangkat berang-berang punya masalah bismillah gimana we're udah bening belum belum mang coba puter ke kiri mang puter ke kiri lan katanya oke siap gimana we're udah belum busi dah tak mau geresek mang ngadepin ke kanan kali ya iya coba mang ke kanan mang lan ke kanan lan oke siap udah belum mang udah we're nah kok masih geresek aja sih mang dan mana yang bocor sih perasaan gua bagus-bagus aja gentengnya doer astagfirullahaladzim milan ee dah jadi dari tadi lo di atas genteng bukan ngutang-ngatik antena ya kuping rapet ada sih tadi kayak ada yang miring tapi gua cek normal-normal aja buru amat awas gua jeng di atas coba suruh puter ke kiri mang hah bawa lari dan disuruh bawa lari kata doer bawa lari puter ke kiri kali ee de budeg bawa lari budeg bukan ikan tenggiri apa hubungannya antena sama ikan tenggiri mau bikin otak-otak lo kepala botak astagfirullahaladzim kagak ngasuk-ngasuk nyebut deh gua ngapa ada milan sih di dunia ini hidup gua udah berat ditambah ada dia aduh aduh apes apes lah ngapa jadi nyanyi kemesraan ini lu tuil tua udah itu bawa lari lu lari-lari aja di atas genteng den lari mata lu nah gua penyotak ngapa kagak kepikiran gua ya eh bus ya dia nelfon kagak halo wer kagak kenada kalau nganilin milan udah puter kemana ini kalau begini kan enak punya rokok sebungkus sama kopi tinggal minum bener kan apa kata gua ya den budu amat gua gak mau ngomong sama lo siapa dulu milan william gitu loh lah akur banget loh budu dua-duaan akur mata lo kemana aja loh buru nongol gua baru bangun tidur den abisah semalam gua nyari kode alam kagena menemu sampai pagi oh eh bus ya kayak waduh lagi emen loh sensitif banget ngomong-ngomong rokok banyak itu mau kopi pulang ah bus ya dia pulang bener-bener damilan gua kira budak doang tapi licik juga dia takut dipintahin rokok amat lo lah dia pulang bagian den gua tandain dia kalau gua punya makanan kagak bakalan gua bagi eh den lay ini rokok buat lo gua baru inget kalau gua kagak ngerokok udah ah gua mau balik dulu astabfirullahaladzim dosa ada gua udah buru-buru kerupa aja sama dia rasain lo den masuk neraka udah lo kalau begitu lah lo juga tadi nandain dia ayo eh iya iya yaudah dah kita berdosa dah berdua astabfirullah lay ngikut gua lay lah kemana milan gua pesen-pesen cuci lay nyatnya gua mau ngerjain dia tapi gua mikir seribu kali dah kalau tau dia hatinya baik iseng aja sih lu jadi orang kesel sih boleh kesel den cuman aja jangan berlebihan juga abis ya mesen walkman doang gua mpe capek ngomong sama dia udah yuk kita ke rumah milan otw payah banget dah gua bubur ginian ini untung paket lagi dikit kalau banyak mah ogabat gua bubur ginian tapi atas nama siapa ini ya milano wira sudrajat pangesto buset banyak amat namanya lah ini mah mang milan ini ini tuh alamannya kampung sesensional RT kali 500 RW kali 2 mantep ini dia beli mesin cuci paket paket mang paket mang mang milan paket woy astaga gua baru inget kalau dia budeg sampe ular main slot juga kaget bakal denger dia lho ing woy lah ngapa mang gua mau ngomong sama lu ini buset penting ini rumahnya jadi begini ing jadi begitu ing ceritanya wah parah lu mang orang membeli walkman dipesenin mesin cuci jahat-jahat lu mang biar budeg-budeg begitu kan dia kaget denger mang nah lu goden anak orang dikejar nangis gapanya panjang kumis disium bau amis ngapanya kayak ibu otel lu lah gua nyesel ing makanya gua buru-buru ini ngejar dia ke rumahnya lah terus bagaimana ini jadinya mesin cuci mang udah buat gua aja ntar goden yang bayar enak aja lu udah lu bawa balik lagi ing bilang aja kepencet anaknya gitu bisa aja sih mang gua bawa balik cuma aja nih gua pikirin lah badan gua pegel nahan mesin cuci udah gitu biensin gua habis lagi ya ono yaudah ya paham gua nih buset ya gua ucap lu ngelirik gua nih man udah capek lagi sini buset ya tuh ambil tuh nah begitu dong ikhlas aja nih ikhlas lah daripada gua dosa gara-gara ngerjain si milan ntar gua masuk neraka lagi matolai ngapa gua lu bawa-bawa masuk neraka jangan ngajak-ngajak gua dan cita-cita gua kan masuk surga kenapa jadi ngomongin surga dan neraka lu hidup aja udah yang bener kerjakan perintahnya jauhi larangannya surga aman raka mah biar Tuhan yang menentukan kayak ustad lu ing tau ing kan ustad cabul dan kakak-kak ya bukan ustad cabul tapi ustad mesum kakak-kak biasa 2 blow on yaudah gua mau balik dulu ke kantor mau laporan dulu iya udah lah ilang sia-sia dah duit buah malah duit buat makan besok tadi katanya ikhlas lu den ucapan bisa aja ikhlas lah tapi hati gua kayak susah ikhlas lah den den kayak gua dong walaupun gak punya duit tetap ceria udah ayo kita ke rumah gua ngapain lah kita nangis bareng ayo dah yaudah yaudah udah lah punya duit